Terima kasih telah menonton! Halo Sobat Omani ya, dimanapun berada. Video berikutnya masih seputaran launching Yamaha XR155. Kali ini adalah komen dari brand ambassador ya, dari Yamaha XR155 di Bali ini yaitu seorang artis Bali yang juga penyanyi dan juga YouTuber namanya Jun Bintang. Yang terkenal dengan Ajik Strongking ya. Kita nanti dengarkan bagaimana komentarnya tentang motor ini. Saya kebetulan pengobi motor juga, ada banyak motor. Ini kaki-kaki, badan, terus emang kayaknya memang khusus ini buat untuk speedometernya nih kakak. Oh. Langsung ya canggihnya dulu aduknya banyak. Keren ya pak ya. Jadi untuk bodi orang Asia kayaknya ini bas banget. Kalau modifnya mungkin modif-modif di suara kenal bon mungkin nyawain. Tapi ini udah keren banget gila. Masih keren. Oke bagus ya. Motor yang dijual mulai 36 jutaan ini. Menggunakan mesin satu silinder 155 cc dengan TPA. Memiliki tenaga 14,2 kW serta torsi 14,7 Nm. Memiliki berat 134 kg nih berat isi ya. Dan tangki bensin 10,4 Nm. Sesuai dengan pendapat dari Jun Bintang, Brand Ambassador mengatakan bahwa motor ini ya riding posisinya pas ya dengan orang-orang Asia. Ya seperti yang saya bilang orang yang tingginya 160 cm meskipun ginjet balet tapi merasa nyaman ya. Karena mungkin karena sadelnya yang kecil ya. Jadi lebih mudah kaki menapak. Maksudnya kecil tidak lebar ke samping lah. Terima kasih atas waktunya. Jangan lupa buat sobat yang baru pertama kali berkunjung di channel ini. Klik subscribe dan lonceng. Dan juga tonton 2 video terbaik di akhir video ini ya. Salam satu asfal. terima kasih jauh. Terima kasih.